selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati diri menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati diberikan selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dari istiqomah nih astagfirullahaladzim ntar man oke dari gimana teman-teman download aja di aplikasi insyaallah akan dijawab di kajian peranikahnya nanti kemudian pertimbangan apa yang dilakukan dalam memilih pasangan hidup dimana dipertemukan lewat medsos dari safirasha silahkan yang pertama yang pertama pasti aku melihat dari fisik fisik ini bukan cuman cantik ya bin bukan cantik menurut aku tapi kok error ya lemot ya ini wifi ku lemot kayaknya aman aman gak aman ya aman 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 yang pertama pertimbanganku adalah melihat fisik nah fisik itu bukan cuman cantik tapi fisik itu adalah yang pasti dia nurut sama perintahnya Allah SWT yaitu apa berhijab itu yang jadi pertimbanganku yang salah saja jadi pertimbanganku karena karena ya buat aku kalau misalkan sama perintah Allah saja belum patuh aku ngomong tidak patuh belum patuh nanti sama aku takutnya juga tidak patuh gitu Masya Allah yang penting berhijab dulu nah setelah itu gimana cara aku mengenalnya waktu aku ketemu sama mamahnya Namira aku memanggilnya bunda saat aku ketemu sama bunda bunda tuh cerita banyak tentang anaknya tentang gimana anaknya dari positif sampai negatif anaknya diceritain semua karena bunda pun tahu karena kita nggak pacaran kita tidak jalan berdua akhirnya bunda harus menceritakan semuanya kepada aku nanti rata gini 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 mengenal Lamira juga kurang lebih dari bunda, dari ayah, dari tantenya dari kakang-kakangnya kakang-kakang itu om-omnya jadi pada cerita ke aku, pada cerita ke aku terus yang kewakannya dari fisik dan adama dan keluarga dan keluarganya dan keluarganya sangat-sangat menyambut aku karena nanti kan saat aku sangat menjalin silaturahmi ke seluruh keluarga besarnya kalau keluarga besarnya itu gak suka sama aku atau ketuk sama aku kan susah aku nanti, akunya nanti susah akhirnya keluarganya juga welcome sayang sama aku juga Masya Allah ya Alhamdulillah kalau jodoh, kalau kita ikhtiar dan kita selalu meminta kepada Allah SWT kita selalu berdoa, Insya Allah Allah pasti berbudah Insya Allah pasti Allah berbudah Masya Allah, berarti ibaratnya kamu nih bener-bener dibudahkan Allah ya Pak, bisa sampai orang tuanya sangat sangat oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan lain nih Van apa sih yang buat kamu yakin akhirnya oke, aku milih nikah sekarang juga aku milih nikah dengan orang ini yang bikin aku yakin ini tuh kayak hidayahnya Allah sama kayak, buat aku apa ya jodoh takwa iman itu tuh kayak dikasih Allah aja gitu kayak aku tuh gak ada yang spekulasi wah wanita aku harus gini, gini, gini aku gak berspekulasi apapun kayak tiba-tiba Allah datangkan keinginan dan keyakinan untuk nih nih gitu kayak kayak Allah yang ngasih Allah yang ngasih rasanya aku gak bisa jelasin kayak aku gak berspekulasi dia yang aku yakini dia punya kenegatifan semua manusia punya kenegatifan semua manusia punya keburukan yang aku yakini itu dan aku harus tahu manusia punya keburukan jadi yaudah sama dia toh semua manusia punya keburukan dan dia yang aku pinginin dan dia yang aku ingini gitu Masya Allah teman-teman gimana nih udah siap belum untuk memperbaiki diri ya ikhtiarnya kemudian ya Allah kasih tunjuk inilah jodohnya gitu ya Masya Allah ini bener-bener dimudahkan itu salah satu cirinya ya sampai ibu calon ibu mertuanya sebelum menikah pun juga Masya Allah Fano Fano aduh saya sampai dari tadi tuh kayak gak percaya ini kok bener sampai sekarang loh Fano saya lihat postingan Fano tuh kayak ini serius gak sih diudah nikah gitu nih Bin satu lagi Bin satu lagi Bin satu lagi Bin Husnuzan Insya Allah itu penting karena Allah seperti apa yang hambanya pikirkan kan gitu nah aku selalu percaya dan selalu pede dan selalu yakin kalau Allah itu sayang banget sama dan aku selalu tidak khawatir dengan ya mungkin khawatiran datang tapi saatnya khawatiran datang aku selalu berpikir lagi aku selalu menghasabah lagi dan aku selalu meyakini bahwa gak ini tidak buruk karena apapun yang sudah diizinkan Allah untuk datang ke hidupku itu pasti baik oke Allah baik Allah sayang sama aku buktinya banyak detik ini masih dikasih nafas blablabla buktinya aku sampai di detik ini bukan karena keibadan itu tapi karena Allah semakin kita yakin bahwa Allah ini sayang sama kita udah deh beneran Allah itu sayang sama kita kayak semua bakal dibangun udah jangan se-uzun aja sama Allah jangan meneluk senang kehidupan ini semua kita syukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah beri kita bener-bener sadari dan kita syukuri pasti semua hal pasti berbunuh masya Allah teman-teman saya mau ngasih penekanan nih ya buat teman-teman yang bertanya amalan apa yang dilakukan Fano atau apa yang dilakukan Fano sehingga Allah mudahkan sampai sejauh ini insya Allah tau gak teman-teman saya sebagai temannya ya yang paham banget Fano gimana laki-laki harus menjaga sholatnya di masjid itu yang Fano selalu jaga teman-teman saya berulang kali ketemu Fano di masjid masjid, 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 masjid karena masjid lah tempat kita merasa kita bukan siapa-siapa kita bisa di soft paling depan hari itu selama lima waktu di depan tapi belum tentu subuh Allah panggil lagi besoknya di depan juga ya gak Fano? betul ya rumahnya depan masjid pun belum tentu selama satu tahun full ini di belakang imam persis softnya Masya Allah jadi ini Bina aku pasang satu lagi banyak orang itu yang pusing tentang rezeki mereka jodoh mereka tentang kehidupan mereka padahal kuncinya cuma satu yaitu meminta kepada Allah dan dimana tempat meminta? ya di masjid ya di di tempat Allah di tangan Masya Allah udah salah Allah tapi mereka tidak mau mempermudah hidupnya sendiri Masya Allah teman-teman tes udah? aman-aman-aman yang jadi kesalahan adalah Allah itu sudah mempermudah manusia tapi manusia tidak mau mempermudah hidupnya sendiri Allah itu mempermudahnya gimana? kan kalau kita butuh sesuatu tinggal apa? tinggal mengangkat tangan tinggal sholat sedekah itu kan hal yang gampang banget dilakuin tapi susah banget kita lakuin hal yang sangat gampang kita lakuin tapi susah untuk kita lakuin that's why kita dikasih lima waktu sholat di dalam lima waktu itu kita dikasih waktu untuk berdoa setelah itu untuk bersikir setelah itu tapi coba dihitung dari lima waktu ini yang setelah sholatnya kita berdoa yang mana di azan sampai ke komat sampai ke azan ke komat diantaranya doa sangat didengar dan dikabul kemampuan Allah coba yang kita pakai dari lima waktu ini kita pakai yang mana? kan bisa kita pakai semua udah dikasih sama Allah dipakai jangan gak dipakai gitu insya Allah kalau kita memakai semua fasilitas dari Allah yaudah Allah ngomong-ngomong kita sudah ada SRE sudah ada peraturan kalau kamu bikin gini ini jalannya kalau kamu bikin gini ini jalannya kita pakai semua aja insya Allah Van aku mau ngomong buat kamu nih Van jadi teman-teman gak banyak anak muda yang lagi belajar agama kemudian men-share dan karena Vanu share tersebut akhirnya orang yang lihat jadi Masya Allah tertampar dan akhirnya berbuat lebih baik lagi menjadi lebih baik karena apa yang disampaikan oleh Vanu dan itu adalah bagian dari menolong agama Allah sesuai dengan surat Muhammad ayat 47 ya intansurullah ya kita menolong agama Allah Allah pasti pasti menolong kita jadi teman-teman sangat jelas apa janji Allah ya ketika kita menolong agama Allah kenapa saya bilang Vanu menolong agama Allah karena jujur ya Van jujur banget nih ternyata banyak orang yang belum paham tentang ta'aruf ternyata banyak banget orang yang belum paham tentang pacaran itu ternyata jadi kita menawan Allah gitu dan Vanu banyak banget ngomongin tentang pacaran itu tidak baik gitu loh dan itu sangat nampar sih Van sangat nampar orang-orang yang melakukan pacaran bahkan orang-orang yang udah selesai dengan dunia pacaran akhirnya menikah itu wah nanti dulu dosa banget ya jadi apa yang dilakukan Vanu mungkin Vanu gak sadar kalau Vanu udah menolong agama Allah bahkan udah menjelaskan bahwa ayo dong kita perbaiki hidup kita perbaiki sholat kita secara gak langsung loh Van mungkin orang yang mata lalat ya selalu melihat kekurangan kayak Vanu dikit-dikit posting dikit-dikit ke masjid posting dan lain-lain itu mata lalat tapi mata lebah ya selalu melihat kebaikan Masya Allah ini orang Islam juga belum ada lima tahun tapi udah berbicara kayak gini aku yang dari lahir nih Masya Allah hampir pon jatuh lagi nih caking semangat jadi bisa dibilang ayolah kita harus belajar lewat mana lagi gitu loh dan Allah udah tunjukin ke Vanu bahwa kalau kita memang di agama Allah tolong agama Allah Allah pasti tolong kita gitu ya Vanu Masya Allah bahkan seorang Vanu pun gak nyangka loh dibeli kemudahan sampai sekarang iya kan Vanu gak gak nyangka gimana aku tuh selalu kalau malam aku selalu berpikir kenapa kok aku ya kenapa kok aku ya dari jutaan orang di luar sana yang belum sholat dan belum mempunyai nikmat iman dan nikmat Islam kenapa aku yang benci sama Islam dulu yang selalu menghina Islam dulu ini kan Allah baik banget sama aku Allah sayang banget sama aku dan cuma aku yakin orang yang kayak aku orang sehina aku yang selalu memerangi Islam dulunya tapi Allah memilih udah kamu aja sih masuk Islam ini kan kayak ya Allah Alhamdulillah karena tanpa kuasanya Allah izin ya Allah aku gak akan sampai di titik ini aku gak akan mempunyai kenangan menyembah dan bersujuk kepada Allah ini jadi aku excited banget kalau pamer aku tuh suka pamer tentang kehebatannya Allah di dalam hidupku supaya apa supaya semua Islam semua orang Islam tahu kalau Tuhan mereka itu hebat gitu kadang kita gak sadar kalau Tuhan mereka ini Tuhan orang-orang Islam ini hebat kadang orang Islam pun kadang lupa gitu kadang lupa kalau eh Allah tuh hebat Allah tuh mahan anggung mahan Allah tuh luar biasa kita harus sabar dan satu hal mungkin tadi udah dibahas Panu ya masalah tentang rezeki kita selalu sibuk tentang rezeki jodoh dan lain-lain padahal Allah udah pastikan rezekinya ya Allah sudah ngasih rezeki itu pasti karena udah sesuai dengan surat Al-Baqarah yang disampaikan Allah SWT bahwa ya Allah sudah memberikan rezeki yang pasti tapi mati yang beriman ini kita gak pasti gitu loh jadi kebanyakan orang mencari ya mengejar sesuatu pasti udah pasti ya itu rezeki tapi lupa untuk mengejar sesuatu yang belum pasti yaitu terbaiki iman gitu ya Fanda ya Masya Allah itu pesen dari guru saya baik silahkan teman-teman kalau ada mau tanya lagi langsung aja di kolom komentar ya nah ada lagi nih Fan coba ya saya baca yang di kolom komentar aja nih Fan ya atau Fan mau milih sendiri silahkan belum mulai pertanyaan belum mulai ya oke oke Tuhan kita sama Fanda bukan sama mereka iya Tuhan kita maksudnya Masya Allah oke oke Fan ini nih kalau ikhtiar untuk akwatnya oh bentar 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 itu mungkin pertanyaan untuk istrinya ya oke oke Fan sekarang saya mau tanya ke Bapak Mano nih mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya Fan apa perasaan pertama yang kamu rasakan ketika ya menjadi seorang suami akhirnya suami loh Fan punya tanggung jawab dan lain-lain yang aku rasakan yang aku rasakan pertama kali camur aduk sih jadi kayak aku sadar bahwa tanggung jawabku bertambah aku sadar bahwa masa depanku aku sudah bakal sama istriku terus kayak oh ini kehidupan baru tenangan baru ujian baru tapi yang aku sadari bahwa seneng seneng karena berarti Allah sudah ngasih aku satu nikmat lagi yang yang apa ya yang 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 pengen aku rasain dari dulu ini adalah nikmat yang pengen aku rasain dari dulu dan Allah sudah ngasih jadi kayak excited seneng banget Allah akhirnya aku doa dikabulkan lagi sama Allah akhirnya sekarang dikasih nikmat lagi menikah gitu dan yang aku suka karena setelah menikah setelah menjadi imam bahwa Allah ngasih aku kesempatan izin untuk menyempurnakan setengah dari agama aku tinggal gimana aku meningkatkan takwa kepada Allah jadi kayak aku bersyukur lagi ya Allah lengkap lengkap sempurna sekarang tugas kita adalah meningkatkan takwa kepada Allah dan terus belajar gimana cara menjadi imam yang baik dan semoga bisa menjadi imam orang yang bertakwa Masya Allah Fan jujur ya Fan ya jarak umur kamu dengan istri kan lumayan tuh nah ini ada pertanyaannya nih lama 8 tahun Masya Allah apalagi kamu di umur 27 ya dia masih 11 berarti ya apa nih yang buat Fanu Yakin nikah sama istri ini dari bulan pertanyaannya salah liat usia usia aku malah pengen banget aduh 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 sorry jujur aku pengen banget untuk memang mendapat jodoh dan aku selalu minta kepada Allah untuk mendapat jodoh yang usianya tuh terkaut 9 10 8 11 12 tahun yang lebih kecil daripada aku kenapa? karena aku mempertimbangkan dari segi egonya segi kalau buat aku ini buat aku ya untuk aku pribadi untuk aku pribadi adalah saat kita itu umurnya sama itu akan lebih challenging karena pengalaman hidup kita tuh sama tantangan hidup kita sama semua yang kita jalanin pengalamannya sama akhirnya saat pengalamannya sama egonya itu masih sama gitu nah ini buat aku pribadi ya kalau untuk yang di luar sana satu umur dan lain-lain kalau mereka punya cara mereka sendiri gak apa-apa tapi untuk aku karena aku terus terang aku tuh punya apa ya punya aku tuh orang yang sedikit keras kepala aku sadari kelemahanku dan aku gak pengen dapet orang yang egonya juga tinggi gitu akhirnya nanti gak akan ketemu nah sebaik mungkin kan kita mempersiapkan pernikahan itu sebaik-baiknya termasuk jodoh itu sebaik-baiknya akhirnya aku ingin menjadi imam yang bener-bener imam utuh-utuhnya gitu nah akhirnya aku yakin bahwa orang yang umurnya jauh di bawah aku itu pasti kayak gimana ade aja lah kayak gimana ade kalau aku punya ade de kayak gini ade kayak gini lebih bisa aku arahkan aku lebih enak mengarahkannya aku pribadi lebih enak mengarahkannya yang kedua aku mau mikirkan nanti di masa tua di masa tua itu kalau biologis pria ini punya masa pubertas kedua jadi pria pubertas pertama pria pubertas kedua saat pubertas itu pria birahi seksualnya itu lagi tinggi-tingginya maaf aku ngomong ya ini dong dewasa semua birahi seksual lagi tinggi-tingginya dan saat nanti pria ini pubertas kedua di umur yang sama saat pria pubertas kedua wanita itu biasanya sudah mengalami menopos nah kalau satu umur nanti bingung yang satu lagi tinggi-tingginya yang satu menopos lagi bawah-bawahnya ini bingung nah kalau misalkan wanita ini jauh di bawah kita saat kita pubertas kedua aman istri kita masih masih belum-belum menopos masih lengkap gitu akhirnya yaudah kita bisa balik ke istri kita lagi Masya Allah ini bener-bener Allah pilihkan yang terbaik ya semoga Allah mudahkan juga Allah berikan amanah juga nanti di bulan Ramadan 2022 Panu udah sibuk sama yang namanya ngurusin istri yang lagi ngidam ya amin aduh ini gimana ini gimana nih tadi gitu ada yang panik ya panik kak aduh 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 Panu pokoknya apapun yang kamu lakuin semoga Allah berikan kemudahan untuk selalu dalam ya lilah lah niatnya bener-bener karena Allah ya semoga Allah jaga niat dan selalu berikan istiqomah nah kalau ngomongin contohan istiqomah ini ada pertanyaan dari Jain Nadine bagaimana untuk tetap istiqomah versi Panu aku tuh gak bisa bilang aku tuh istiqomah banget yang aku bisa bilang gimana cara mencoba istiqomah karena kalau aku ngomong gimana cara istiqomah seakan-akan aku istiqomah aja at least mencoba menjadi orang soleh menjadi orang yang istiqomah menjadi orang yang bertakwa mencoba menjadi cara tipsku untuk selalu mencoba menjadi ya itu hasilnya udah diajarin sih bahkan ada lagunya baca Quran dan maknanya berkumpulah dengan orang soleh puasa sholat malam jalankanlah udah ada tips-tipsnya ya memang itu cara kita biar bisa istiqomah biar bisa membangun takwa terus kita kepada Allah SWT ya itu buat siapa yang tidak mau menjalankan baca Quran gak pernah kumpul orang soleh gak pernah kumpul orang soleh tuh datang ke kajian ilmu datang ke majelis-majelis ilmu itu kumpul sama orang soleh terus sholat malam dan lain-lain kalau kita gak menjalankan itu ya baru-baru istiqomah gitu baru-baru istiqomah untuk sholat aja paling males nah yang kedua saat kita imannya turun kita harus memaksakan diri membangun sebuah kebiasaan membuat sebuah habit baru jadi kayak paksakan dulu misalkan 40 hari pertama sholat di masjid jangan sampai sholat di rumah mau misalkan telat misalkan nih dulu yang aku lakukan misalkan asar aku telat din bangunnya kesiangan akhirnya kesorehan kesorehan misalkan aku tidur siang aku tidur siang tiba-tiba jam 4 nah itu kan enak banget buat sholat di rumah kan jam 4 nah gimana caranya biar aku memaksakan diri aku tetap sholat di masjid walaupun aku sholatnya sendirian aku tetap sholat di masjid siapa tau ketemu orang bisa jamaah beruntung tapi pokoknya aku sholat di masjid walaupun telat aku sholat di masjid nah membangun habit itu 40 hari di dulu aku akhirnya terbiasa akhirnya kita punya rasa kalau kita sholat di rumah itu gak enak akhirnya kita punya rasa kalau kita tidak datang ke kajian satu minggu itu udah gak enak akhirnya kita punya kebiasaan kalau tidak sedekah subuh aduh aduh gak sedekah subuh ya Allah aduh akhirnya merasa kayak berdosa padahal tidak berdosa nah akhirnya semua dari habit maksakan dulu di hari-hari bulan-bulan pertama insyaallah insyaallah bener banget teman-teman ya tips istiqomah adalah kata Habib Anies kita harus memaksa paksa diri kita nih sifat dasar manusia ini sesuai apa yang disampaikan dalam Al-Quran kita tuh punya sifat dasar yaitu suka bantah terus yang pasti adalah ya merasa lebih baik nah itu dia makanya di masjid baca Al-Quran dan artinya datang ke kajian itu membuat kita merasa ya kita perlu belajar terus dan paksa diri untuk merasa ya Allah masih jauh dari kata cukup imannya ya Allah mudahkanlah untuk selalu dalam istiqomah gitu ya Fano ya oke Pan sebelum kita tutup nih jadi menurut kamu ta'aruf itu oke Pan oke oke buat aku oke ya buat kamu ya jadi merasa harusnya yang wajar itu yang syariat yang pacaran buat aku gak oke bukannya aku sombong karena aku tidak aku dulu punya masa lalu gitu cuman kalau sekarang aku pikir dengan launca ya buat apa gitu buat apa toh kalau kita pacaran 10 tahun kalau Allah sudah menjodohkan ya gak nikah kalau kita gak pernah ketemu terus kita menikah kalau Allah menjodohkan sampai mati bakal bareng gitu akhirnya kan semua ini kan bukan berdasarkan melawan melawan syariatnya Allah tapi patuh dan bertaat aja sama Allah kayak ya udah Allah sebenarnya gini Allah sebenarnya gini Allah sebenarnya gini toh semua yang kita berjuangkan kalau Allah bilang enggak ya bakal enggak seakan-akan nih kayak kita diingatkan oleh Fano kalau kita ngelakuin maksiat itu kayak nantang Allah coba teman-teman nih lihat ke atas terus kayak ya Allah berantemnya kayak gitu lah kalau misalnya kita maksiat jadi kita selalu ingat bahwa kita tuh diawasin Allah gitu loh biar kita selalu ingat bahwa ya semua akan dihisap nantinya harta waktu kesempatan ketenaran nama baik semua akan dihisap dan semoga Allah jaga segala niatnya dan segala aktivitas kita dan selalu dalam doa Allah subhanahu wa ta'ala Fano terima kasih salam buat istri ya semoga segera diberikan kemudahan untuk jadi ayah papa muda ya papa muda aduh aduh semoga Fano juga diberikan rezeki yang semakin halal dan berkah ya baik teman-teman untuk teman-teman yang belum menikah ya semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik ya jangan lupa tanggal 27-28 November ini ada promo oke nih Pan jadi teman-teman yang belum menikah itu bisa ngirim ya ada namanya flash over 2002 berdua hashtagnya ya mengirim 4 CV ke dalam 2 periode event ke calon pasangannya gratis jadi bisa misalnya nih cowok nih mengirim ke akwat pilihannya 4 kan kita gak tau nih yang nerima yang mana nih jangan bisa ngirim 4 loh jadi silahkan teman-teman langsung aja cek ke Ta'aruf Online Indonesia di aplikasinya ya dan juga bisa follow instagramnya di app taarufonline.id dan juga tentunya semoga Allah berikan kemudahan kita semua untuk selalu dalam istiqomah ya kita dua bersama-sama semoga kita selalu didaga Allah ya selalu dalam ketenangan kebahagiaan keberkahan dan keistikomahan dan semoga Allah jadikan kita hamba yang sedikit yaitu hamba yang selalu dalam kemudahan dan selalu dalam bersyukur karena yang paling susah ini adalah bersyukur dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menjadi manusia yang bisa menjadi pembawa keluarga kesugahannya Allah subhanahu wa ta'ala Fano terima kasih banyak Fano semoga Allah jaga selalu semoga teman-teman yang udah follow Fano juga mendapatkan manfaatnya dan semoga sudah menyimak ini juga mendapatkan manfaatnya sekali lagi terima kasih Fano jasa kumulo aja manjala terima kasih Fano salam buat keluarga salam buat istri semoga diberikan bahagia selalu sakinah mawadah waruhmah sampai janah aduh saya terharu kalau ngomongin sampai janah baru paham juga ternyata memang kita karena bukan cuma di dunia aja kita seneng-seneng sama istri karena Masya Allah Fano terima kasih atas inspirasinya dan juga nasihat-nasihatnya saya juga semakin tertantang untuk menjadi lebih baik lagi terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dari akunnya Defano Haris dan juga Ta'aruf Online semoga Allah berikan manfaat sebaik-baiknya apa yang disampaikan kami dari Allah dan sekurang-kurangnya hanya dari kami mari kita tutup bersama-sama dengan doa doakan saya doakan doakan Pano doakan teman-teman Ta'aruf Online semoga selalu dalam lindungan Allah berikan rezeki yang harta yang halal banyak gak apa-apa yang penting berkah kita harus berani doa-doa kayak gitu amin bener saya kata Pano tadi kita harus berani memaksa diri paksa masuk surga daripada terpaksa lakuin kebiasaan buruk akhirnya masuk tenaga baik semoga bermanfaat sekali lagi lebihnya dari Allah kurangnya dari saya saya bin Robin mewakili Ta'aruf Online Indonesia mengucapkan mohon maaf dan jasa kolomu hoir dan yang sudah menyimak sehat selalu semuanya berkas selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum